Saya ke kepala ntar, saya ke tutup ini. Nih, kembang. Hai, balik lagi bersama saya Rory Kiyoshi. Hari ini ada yang berbeda lagi tentunya di vlog saya. Saya mengunjungi seorang bapak yang konon menikah dengan putri ular. Seperti apa seramnya menikah dengan putri ular atau keseharian dia? Ikuti terus vlog Rory Kiyoshi. Nah guys, saya udah berada di tempat rumahnya Kijambrong. Saya pengen nanya-nanya langsung gimana caranya. Karena konon kata masyarakat, dia menikah dengan putri ular. Yuk kita ketep pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kijambrong. Ya, olah insalam. Saya Rory Kiyoshi. Saya pengen mau meliput YouTube. Maaf nih, kok ada kamera-kamera segala. Ya, gak apa-apa. Soalnya kan saya pengen meliput buat taruh YouTube saya. Jadi semoga Kijambrong berenang. Apa misalnya, soalnya pengen nanya awal mulanya Kijambrong. Katanya konon masyarakat nih bilang Kijambrong itu menikah sama putri ular. Oh, lebih baik kita ngomong. Dalam aja. Yuk masuk, masuk, masuk. Ya, boleh ya. Duduk nih ya. Ya, silahin duduk. Ya, makasih. Kenapa-kenapa? Ya, jadi misi... Nah, kata konon masyarakat Kijambrong ini menikah dengan putri ular. Kok bisa sih? Jadi kisahnya begini, waktu itu saya ada perjalanan di daerah Sukabumi, daerah Karangrau. Itu saya itu menyelamatkan ular yang terperangkap. Iya, ular. Ular yang terperangkap itu, saya kasihan. Di mulutnya itu udah kena itu kayak perangkap itu keluar darahnya, kasihan. Terus saya lepas dari perangkap, saya obatin, setelah itu saya lepas. Habis saya lepas lagi, saya pulang. Sampai rumah itu saya heran. Kok di depan rumah itu ada ular? Ular itu kayak yang pernah saya selamatin. Setelah itu, es oke lah, saya cari tempat, kontainer gede. Yaudah lah, oke. Selama dia nggak nyakinin saya dan dia jinak, Dia nurut, yaudah, saya taruh di kontainer, tempat kanan ular. Setelah itu, malamnya saya mimpi, ketemu Dewi. Konon dia namanya Dewi Ningsih. Dewi Ningsih. Ketemu Dewi Ningsih, dia itu ngomong, berterima kasih pada saya kalau dia saya selamatin. Dan dia itu, di mimpi itu dia itu ngasih saya batu. Dan ternyata, batu itu tau-tau udah ada di kamar saya. Saya juga heran, batu ini kan kayak di mimpi. Kenapa ini ada di sini? Saya pakai. Dan herannya yakin Dewi Ningsih itu ngajak, melakukan ngajak berhubungan. Berhubungan. Berhubungan badan di dalam mimpi. Iya. Jadi akhirnya, kita sepakat, yaudah, kita untuk melanjutkan kehidupan ini bersama Dewi Ningsih itu. Menikah itu dalam mimpi itu? Iya. Menikah dengan Dewi Ningsih. Dewi Ningsih itu. Dan semenjak saya kenal Dewi Ningsih itu, saya itu kayak punya kelebihan. Jadi saya itu bisa nyembuhin orang. Semua orang itu saya nggak tahu. Mereka tahu-tahu pada tempat saya minta tolong ada yang nyembuhin sakit, nyembuhin, kadang minta jodoh, kadang nyembuhin orang yang kena susu. Oh, jadi banyak pasiennya sekarang, Ki Jambrong. Oh, jadi gara-gara dia menikah dengan Dewi Ningsih, akhirnya dia punya kelebihan untuk bisa ngobatin orang. Seperti itu. Iya, benar. Medianya apa tuh, Ki Jambrong, untuk ngobatin orang? Ya, itu yang saya ceritain tadi. Dikasih batu, cincin, batu agi. Itu di mimpi itu dikasih. Tapi tahu-tahu di tempat tidur, udah ada loh. Ini kayak seperti di mimpi gitu. Saya juga iran, terus saya pakai orang pada ke tempat kita. Saya juga tujuannya apa? Kadang dia minta tolong sembuhin anaknya yang sakit panas. Coba saya ngomong yang sepisa saya, minta kepada Tuhan yang ini sembuhin. Sembuh. Mungkin perantara dari batu ini kali. Terus keseharian Ki Jambrong ini benar-benar sama Dewi Ningsih ini. Maksudnya, kan Dewi Ningsih ini berupa ular ya? Iya. Jadi, benar-benar tidur sama ular? Makan sama ular? Apa seperti itu? Iya, benar. Jadi, keseharian itu udah kayak hubungan suami-istri, kayak lahirnya orang berkeluarga gitu. Jadi, kita udah melakukan kesepakatan untuk menikah. Memangnya nggak aneh gitu diomongin sama semua orang, nih menikah sama putri ular, nih Dewi Ningsih. Maksudnya, nggak dianggap seperti orang yang mimpi. Kalau menurut ngomongan masalah aneh, kenapa mereka menyumbin ke tempat saya? Nggak ke dokter atau ke orang-orang, maaf, orang pintar-pintar yang lain, malah ke tempat saya? Itu malah lebih aneh. Tapi saya bisa. Bisa nyembuhin. Berarti gini, kalau konon memang, saya tidak bilang konon ya, kalau memang menikah dengan putri ular, sebagai suami istri, berarti kan kalau orang-orang seperti, orang menikah seperti biasanya kan ada ribut, ada cekcok gitu kan, pasti kan salah satu ada kabur, ada mengambek. Lah ini gimana kalau sama putri ular, Dewi ular ini gimana? Ngambek? Emang ngambek atau ada gimana? Ada, kita harus tahu sama pasangan kita, karakternya. Jadi kita, Dewi Ningsih ini karakternya orangnya kaleng. Oh kaleng. Jadi dia kalau nggak di kamar, ya kadang ya, seperti laiknya wanita, kadang di dapur, kadang dia juga minta makan. Cuma enaknya, kalau kita kawin sama ular, itu makannya cuma seminggu sekali. Cuma dia itu agak boros, dia mintanya daging ayam yang, daging ayam yang seger gitu. Kadang seminggu itu bisa, 4 sama 5 ekor ayam. 5 ekor ayam? Iya, masuk. Ada ritual khusus juga nggak? Mungkin kembang, atau menyan, atau dupa, seperti itu, untuk Dewi Ningsih? Dia ngasih itu sih, ngasih bisikan ke saya. Kalau dia lapar, kalau dia mau minum, kalau apa gitu, kalau minum pup, dia bisa sendiri. Tapi kalau untuk dia makan, apa lainnya, minta berhubungan, dia juga ngasih tanda ke kita. nah ini menarik sekali teman-teman semuanya. Berhubungan badan dengan ular. Ini menjadi satu pertanyaan besar nih saya. Bagaimana cara berhubungan dengan ular? Itu kan nggak make sense ya. Ya, sama kita, berhubungan sama pasangan kita gitu. Dipeluk seperti itu? Iya. Jadi kita tidur di beluk. Jadi kita itu, kalau bermimpi itu ya, lainnya kita sama Dewi Ningsih itu. Kalau wujud aslinya itu, itu cantik banget. Cantik banget. Cantik banget. Cuma dia diwujud di dunia itu, mungkin dia sudah ditakdirkan, wujud ular. Yaudah, berarti ini sudah takdir saya, untuk menikah dengan ular. Menikah dengan Dewi. Dewi Ningsih. Baik. Nah sekarang kan, guys, kita kan berada di rumah Kijambrung. sekalian aku pengen penasaran, melihat wujud. Wujudnya Dewi Ningsih apa boleh ya? Boleh. Dia lagi di kamar. Dia lagi di kamar? Di kamar. Lagi apa itu? Mungkin ini jam segini, dia lagi tiduran. Oh gitu. Oh gitu ya? Iya. Dia lagi di kamar. Kalau mau lihat istri saya, nanti saya harus izin dulu sebentar ya. Iya. Nanti saya ini. Boleh, boleh. Oke. Boleh sih? Ada tau? Dia ngomong dong sama ular. Oke. Dewi Ningsih. Ini Cidin. Kalau mau melihat-lihat. Ini Dewi Ningsih? Iya, benar. Wah. Ini adalah istri saya. Ini Dewi Ningsih. Apa kabar? Ada tamu. Oh ini cara Kijambrung berkomunikasi seperti itu. Ada tamu. Iya, jadi dia mendengarkan kata-kata saya, cuman bedanya dia ada kata-katanya sendiri yang bisa saya maksud. Tuh. Enggak. Ini penyambutan. Dia ingin kenalan. Oke. Tapi ini gak gigit Dewi Ningsih ini? Tidak. 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 Dia sebenarnya itu memang kalau di mimpi itu cantik banget. Kalau di sini juga dia baik. Nah ini kan ngomong-ngomong di kamarnya ya guys. Jadi saya penasaran banget. Kijambrung ini kan manusia. Terus Dewi Ningsih kan, oh gimana cara berhubungan badannya? Kan saya agak gak masuk akal ya. Gimana sih tuh Kijambrung berhubungan lewat mimpi? Atau memang di seperti apa ini? Jadi kalau umpama dia layaknya seorang istri itu dia minta, katakanlah minta jatah. Dia tuh bisingin kita. Ayo. Gitu. Jadi kalau tau-tau kita itu tidur bareng, saya ketemu dengan Dewi Ningsih. Setelah bangun, saya itu map-map udah kelima. Oh. Seperti itu. Oh gitu caranya. Baik. Berarti Dewi Ningsih kita ajak ke ruang tamu aja kali ya? Oke. Bisa ya? Iya. Ayo, sayang. Kembali. Ya. Jadi dia paling suka dia merangkul saya. Berperangkul. Iya. Bermanja-manjaan seperti ini. Jadi kita tiap hari juga bermajam-manjaan seperti ini. Oh, bermajam-manjaan begitu? Ada ciuman atau apa mungkin? Jadi ini kalau mau lihat, yang dulu saya selamatin lukanya yang di sini. Oh iya ini, iya benar. Jadi lukanya di sini. Ada luka loh di bibirnya ini. Ada sedikit cacat ya? Iya. Jadi pas kena jebakan itu. Jebakan perangkap itu. Yang saya selamatin itu. Gak taunya malah dia jadi milik saya. Dia ngikutin saya malahan. Iya. Tahu-tahu sudah di depan rumah. Saya bilang sih, kalau kamu mau baik, mau ini, saya asuh. Tapi kalau kamu nyajah, jangan, saya bilang gitu. Jadi nanti kalau ingin tahu kehebatan saya, Mas Roy, nanti ada pasien saya. Saya kira tadi yang datang pasien saya. Eh ternyata Mas Roy. Saya sudah janjian sama pasien. Mas Roy jangan ikut-ikutan. Maksudnya tidak boleh bertingkah gitu? Iya. Bertingkah seperti apa ya? Ya maaf-mah ini mentang-mentang punya keahlian. Jangan ikut-ikutan. Oh iya. Itu baru datang itu. Ya masuk-masuk sini masuk. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Gimana, gimana? Jadi ini benar-benar ya Mbak? Saya bapak, saya tidak menjodoh. Ya beneran lah. Yang penting kami itu harus ngikutin syarat apakah tambah. Ya. Ikut bunga, masuk beli bunga. Sesajen, siapin sesajen. Terus daging mentah, jangan lupa ya. Buat istri saya. Iya. Terus kalau mau kamu kekuburannya di ujung sana, udah. Kamu ke sana aja. Apa orang kata, udah biarin. Yang penting, kamu tujuannya selesai. Dapet jodoh. Iya. Saya terima kasih banget sama Mbak ini. Iya. Sama-sama. Semoga saya cepat dapet jodoh. Oke, oke, oke. Oke, udah. Saya pamit ya Mbak. Iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi ini pasien yang dua kali. Biasanya itu pasien kesini cuma sekali. Ada yang sakit, kesini sembuh, ucapan terima kasih. Keduanya itu ucapan terima kasih. Saya kira dia mau terima kasih. Ternyata malah belum dapat. Soalnya dia melanggar. Belum pernah melakuin syarat-syarat yang saya kasihkan. Bentar lagi nih ada pasien saya. Saya janjian sama pasien yang selanjutnya ini. Saya sebenarnya kalau udah janjian banyak banget pasiennya. Cuma saya batasin. Saya tahu. Memang kehebatan dari sinis saya ini bagus. Cuma saya kadang kasihan untuk menyembuhnya. Kadang dia kecapean. Ya, masuk. Putri ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Ini begini, Mbak. Di tempat saya lagi ada naik jabatan. Tapi dengan benar-benar saya menggeser, Mbak. Saya butuh banget jabatan itu. Jangan kan naik jabatan. Untuk naik jabatan, untuk pencerahan, untuk kekebalan, aura-aura, biar berjaya. Mbak jagonya. Benar, Mbak. Saya lagi butuh banget. Oke. Kayak kekebalan ntar. Saya tunjukin ini. Nih, Mbak. Ntar kasih Mbak ilmunya. Kayak kekebalan. Nih. Kebal. Ntar Mbak kasih ilmunya. Sama nanti Mbak kasih untuk dia naik jabatan cepat. Ntar Mbak kasih ini. Tapi tolong. Disimpan yang baik-baik. Benar ya, Mbak. Harus dilakuin. Apa kata syarat-syarat dari Mbak, ya? Iya, Mbak. Mbak, maaf banget nih, Mbak. Maaf banget. Bukannya gimana ya, Mbak. Tapi kok gak sesuai dengan keyakinan aku ya? Maksudnya agak musrik ya, Mbak. Maksud lu apa, Roy? Maksud lu, saya musrik. Jangan sembarangan ngomong ya. Kalau memang gak suka, keluar. Semua pasien yang di sini, itu semua sukses. Silahkan keluar kalau gak suka. Enggak, bukan gitu, Mbak. Tapi kan saya agak bingung ya. Maksudnya, kok bisa sembahyang, bawa kepala kambing, itu nanti bukannya malah jin-jin yang ikut ya, Mbak? Itu memang syarat dari istri saya. Dia nganjurin. Semua yang istri saya lakuin, ngomongin, semua itu berhasil. Cuma pasien yang pertama tadi itu gak dilakuin. Suruh makan bunga aja gak mau. Suruh ngasih ayam mentah aja gak mau. Makanya gak berhasil, gak dapat jodoh. Kalau pasien putri ini dilakuin, mesti berhasil. Lu mau tau keibatan gua? Di sini jangan macem-macem. Jangan banyak bacor di sini. Iya, Mbak. Gua tau keibatan lu. Tapi jangan ikut di sini. Nih, kebalasnya nih. Mau tau. Ini apa nih? Ayam. Ini makanan saya sehari-hari nih. Ini buat ilmu ketinggian saya. Biar sempurna. Nih. Mbak, itu kok dimentahin makan gitu sih, Mbak? Iya. Jadi kita makannya tuh daging mentah. Ayam mentah. Buat kesempurnaan ilmu kita. Wah, Gila kacau banget nih, guys. Jadi kalau lu memang gak suka, lebih keluar. Tapi kalau memang suka, udah di sini diam aja. Iya, iya, Mbak. Iya, maaf, maaf, Mbak. Gak maksud gitu kan. Tapi saya cuma rada bingung aja ya, Mbak. Kok bisa seperti ini ya. Tapi iya, saya menghormati dia, Mbak. Iya, maaf, maaf. Udah, pergi loh. Pergi, saya pergi. Pergi. Istri saya sudah parah. Anjing loh. Eh, bukan gitu. Bukan gitu. Mbak. Gak, gak, pergi, pergi. Udah, udah. Maksud saya. Udah, udah, pergi, pergi. Kijam, bro. Waduh, gila. Gue diusir dong. Salah gue apaan coba? Ya, gue kan cuma ngomong kalau gue rada bingung kan sama musrik gitu kan. Ya, percaya atau enggaknya kan gue yang nilai, ya kan. Oke, guys. Ternyata di Indonesia masih mempercaya mitos seperti ini. Percaya atau tidak, saya kembalikan kepada Anda. Silahkan Anda tulis komentar, percaya atau tidak. Terserah. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan juga subscribe. See you on my next vlog video. Terima kasih.